Hai kawan-kawan semuanya apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Peter Plokdeis oke kawan disini saya akan memasak mie goreng kering cara membuat dan penyajiannya cukup sederhana tapi rasanya memang enak rekomendasi juga nih untuk yang jualan makanan dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan men-like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis dan juga tekan loncengnya supaya menerima notif dari saya untuk mengetahui update video terbaru pertama sekali kita cuci dulu mie kuningnya supaya minyak dan bau kapur yang ada di mie ini hilang biar rasanya nanti lebih enak disini saya akan menyediakan bahan-bahan untuk membuat mie goreng yaitu ada cabai besar merah dan hijau nanti kita potong-potong ada lada putih wortel ada udang ada cabai giling cabai rawit tahu kering dan telur dua biji kecap kental manis ada saus cabai dan juga saus tiram bawang merah dan bawang putih oke kawan bawang merah dan bawang putih ini kita tumbuk atau kita blend pun boleh juga ya sekarang kita akan memulai untuk memasak pertama sekali kita panaskan kuali beri sedikit minyak untuk menumis bawang merah dan bawang putih setelah minyak panas masukkan bawang merah dan bawang putih yang kita tumbuk tadi tumis hingga mengeluarkan bau harum selamat menikmati setelah bawang putih dan bawang merah sudah berubah warna kemudian kita masukkan cabai giling dan tumis cabainya sampai betul-betul masak selamat menikmati setelah itu kita masukkan saus tiram lebih kurang satu sendok makan kemudian masukkan saus cabai lebih kurang satu sendok makan masukkan kecap kental manis lebih kurang dua sendok makan dan masukkan sedikit air kemudian masukkan wortel kalau ada sayur sawi pun lebih bagus ya kawan dan masukkan udang satu demi satu selamat menikmati kemudian masukkan mie kuning yang sudah kita coba aduk dan kacau sampai bumbunya betul-betul meresap selamat menikmati masukkan dua biji telur tunggu sebentar dan kemudian diaduk selamat menikmati kemudian masukkan tahu kering yang sudah kita potong-potong masukkan cabai rawit dan juga cabai besar yang sudah kita potong-potong tadi masukkan cabai rawit dan juga cabai besar yang sudah kita potong-potong tadi selamat menikmati merica atau lada bubuk masukkan lebih kurang dua sendok teh aduk dan kacau lebih kurang dalam dua menit masakan kita akan masak selamat menikmati oke guys selamat mencoba selamat menikmati 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 selamat menikmati